Nah ya sahabat dapat dilihat ini adalah bentuk ukiran daripada bilah mandau zaman kayau paruh pertama abad ke-20 Nah ya sahabat salam tabi ningun latai salam sujud karendi melempang Adiloh kata linu bacuramin kasaruga besengat kejubatan arus 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 Oke ya sahabat langsung saja kita mulai dari gagang Atau pegangan mandau paruh pertama abad ke-20 Dapat sahabat kulihat Mandau kayau ini dapat dilihat Pada gagangnya ini terbuat dari tandu rusah Dan diukir dengan ukiran khas daya tradisional Dan pada mandau ini juga bisa dilihat Di sini dililit ini sepertinya menggunakan tali Dan di sini juga untuk merekatkan pegangan mandau Ini menggunakan seperti tanduk juga sahabat Cuma ini yang sudah bulat Nah ini dia bentuknya Oke sahabat selanjutnya kita ke Nah ini adalah bentuk daripada bilah mandau tersebut Sahabat bisa dilihat Ini jika di deskripsi ini dinamakan dengan parang hilang Ini dia bisa dilihat Dan pada mandau ini juga bisa dilihat Memiliki warna yang agak gelap Dan ini biasanya Kalau orang luar negeri sana sahabat Ini memang karat ataupun rosih Daripada besi itu sudah dibersihkan Menggunakan cairan Agar terlihat bentuk asli daripada mandau tersebut Nah ini juga bisa dilihat Di sini ada beberapa ukir-ukiran khas daya Dan di sini juga ada tempat pelindung daripada tangan kita Nah ini dia Kita lihat lagi Nah ini dia bentuk ukir-ukiran daripada Mandau paruh pertama abad ke-20 Yang dikatakan mandau ini ialah mandau kayau Nah seperti ini dia ukirannya sahabat Ini dia Masih Masih Ini dia ukir-ukirannya Dan ini masih ada bekas hitam Atau karat Yang biasa ada pada besi mandau Nah yang paling unik daripada mandau ini Memiliki ukir-ukiran Nah ini seperti itu Bintang Ataukah bahwa ini Ialah ketahan kuningan Yang biasanya itu bisa lepas sahabat Nah ini bisa dilihat Titikan-titikan Seperti bintang Dan ini juga dihiasi di maknamen ukiran tradisional Nah mandau ini juga memiliki tiga lengkung Ya sahabat Nah ini juga bisa jadi ini tadi adalah Tempelan tetelan kuningan Ada lubang yang biasanya itu ada Tatahan kuningan Ataupun tembaga sahabat Ini dia lengkungan daripada mandau tersebut Ini bentuk dari Ijung daripada Mandau tersebut sahabat Nah ini Bisa sahabatku lihat bentuk daripada Bilah mandau tersebut Nah ini dia secara keseluruhan Bentuk daripada Mandau Paruh pertama abad ke-20 tadi Nah Ya sahabat Nah iya selanjutnya Kita akan menuju ke sarung Daripada mandau Sarung mandau abad ke-20 ini Memiliki warna yang coklat Dan memiliki keunikan Pada sarungnya Mandau di belakang kayu ini Ada seperti Kayu kecil Yang tertempel Tertempel tantuk rusak Yang sudah dihaluskan Dan diraut kecil Ini dia sahabat Bisa dilihat ini Ialah Tanduk rusak Yang sudah dikecilkan Dari narasi Ini dia bentuk daripada Sarung mandau tersebut Nah ini kita berikan Nah ini dia Bentuk daripada Ukiran Yang menggunakan Tanduk pedi sahabat Ini dia Disini juga ada Ukiran Ukiran Cukup indah Dan Pada Dan para sarung mandau Ini juga Sudah dililitkan Beberapa Ikatan Rotan sahabat Ini dia Ikatan rotan tersebut Untuk merekatkan Daripada Sarung Mandau Tersebut Nah ini juga Bisa dilihat Mandau ini Memiliki Jumbai rambut Yang berwarna-warni Ia ada Warna Hitam Ada warna Kuning-kuningan Dan ada Warna Merah Ya sahabat Mungkin sampai disini dulu Video dari Kita Jepri Baringjam Semoga Bermanfaat Dan menambah Wawasan Kita semua Tentang Begitu banyak Bentuk Ragam Daripada Mandau Pada jaman dahulu Saya Memohon maaf Jika ada salah-salah kata Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.